Hai foodies selamat datang kembali di channel ini kali ini saya akan membuat Japanese milk bread kalau anak saya bilang ini roti pelangi karena berwarna-warni teksturnya asli loh soft banget oke guys selamat menyaksikan video ini jangan lupa like comment dan subscribe channel ini thank you Hai di sini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat Hokkaido Japanese milk bread ada 200 gram tepung protein tinggi saya mix dengan 50 gram tepung serbaguna lalu ada susu cair dingin susu UHT dingin sebanyak 160 ml setengah sendok teh ragi instan 25 gram susu bubuk 30 gram gula pasir dan ada 35 gram butter di sini saya pakai unsalted kemudian di sini ada setengah sendok teh garam lalu untuk pewarnanya saya pakai empat jenis warna di sini kalau nanti teman-teman nggak punya pewarna boleh diganti dengan pasta yang penting kita mohonnya ambil warnanya ya Oke langsung aja kita masuk ke pencampuran bahan-bahan ini kita masukkan tepungnya tepung protein tingginya susu gula raginya lalu bahan kering ini kita akan aduk dengan spatula sampai rata ya sudah cukup rata lalu kita masukkan kemudian susu cairnya untuk butternya dan garam akan kita masukkan setelah adonan yang pertama setengah kalis ini dia adonan daunya yang sudah kalis kita akan timbang dia bagi rata jadi empat bagian besar kemudian kita beri warna empat warna nanti dari satu warna itu ada empat potong dough nah ini dia total adonan dough yang kita punya sebesar 504 gram kita akan bagi empat ya ya oke adonan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton